Nabi Muhammad itu lebih mulia dan agung dibandingkan Yesus. Ini buktinya. Rekan semuanya, dalam tayangan kali ini, kami akan beberkan bukti telak tidak terbantahkan, betapa lebih mulia dan lebih agung Nabi Muhammad itu bila dibandingkan Yesus. Namun kita semua hendaknya juga harus fair, harus jujur sesuai hati nurani kita, mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia paling pengampun yang pernah ada di dunia ini. Kalau kami diperkenankan menggunakan kata maha, maka kami langsung, alias tanpa berpikir panjang, akan mengenakan predikat maha pengampun bagi Yesus tersebut. Realita dan fakta tersebut mustahil bisa dibantah oleh siapapun yang masih waras hati nuraninya. Mohon jangan salah sangka rekan semuanya, yang kami sodorkan ke rekan semua ini bukanlah sekedar tafsir, apalagi tafsir yang dipelintir sesuka hati. Yang kami sodorkan ini adalah realita dan fakta berdasarkan bukti sejarah. Jadi, kalaupun kami mengutip, maka yang kami kutip itu bukan sekedar ayat biasa, yang masih bisa ditafsirkan kesana kemari, namun ayat-ayat tersebut telah terkodek menjadi sistem hukum Islam, yang disebut sebagai fikir. Begitupun ayat yang kami ambilkan di dalam Alkitab, juga telah diamini pengertiannya secara menyeluruh di kalangan kaum Nasrani. Seluruh referensi, yakni dari konsultasi syariah.com, atau aplikasi Android Tanya Ustadz, dan dari situs Qiblat, kami masukkan dalam tayangan ini, jadi silahkan rekan lihat di layar gadget Anda bila rekan ingin mendalaminya. Sebelum memulai, baiknya kami ingatkan lagi bagi kaum Nasrani, yang nyalinya tidak cukup kuat untuk nonton tayangan ini hingga selesai, sebaiknya mereka tidak membuat komentar ngawur, yang jauh panggang dari api, alias tidak nyambung sama sekali. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Beshem ya! Rekan semuanya, bila Anda membaca ketiga Injil, maka rekan akan temui suatu perkataan Yesus yang cukup menyengat. Pernyataan tersebut ada di Injil Matius 12 ayat 32, Markus 3 ayat 29, dan Lukas 12 ayat 10. Ketiga Injil tersebut dengan jelas dan tegas katakan, siapa saja yang menentang atau melawan atau menghujat roh kudus, maka dosanya tidak terampunkan. Benarkah artinya sampai segetas itu? Tidak adakah pintu pengampunan, bagi yang terlanjur kelepasan omongan sehingga menghina roh kudus? Ternyata bukan demikian itu maksudnya, rekan semuanya. Ayat tersebut sesungguhnya adalah semacam warning saja, atau peringatan bagi siapapun, untuk tidak membungkam hati nurani mereka. Karena roh kudus itu selalu bersemayam di hati nurani manusia, untuk mengingatkan manusia agar tidak terjatuh ke dalam dosa, maka Yesus menggunakan istilah menentang, melawan atau menghujat roh kudus seperti tersebut di atas. Ayat tersebut memang harus dimaknai demikian itu, sebab bila dimaknai lain, misalnya, bahwa roh kudus itu lebih mulia atau lebih agung daripada Yesus, atau bahkan Allah Bapak, maka jelas ayat tersebut akan bertabrakan dengan begitu banyak ayat lainnya. Jadi intinya, ayat tersebut mengatakan kita tidak boleh membungkam hati nurani kita, agar roh kudus bisa leluasa berbicara kesanubari kita. Persoalan menjadi menarik saat hal serupa kita bandingkan dengan pribadi Nabi Muhammad. Ternyata menurut Islam, yang tidak boleh ditentang, dicelah, dilawan, dihujat ataupun dihina itu adalah pribadi yang mulia Nabi Muhammad. Dalil tersebut secara eksplisit memang tidak terdapat di dalam Al-Quran, namun bertebaran di dalam hadis syahi, yang notabene menggambarkan sunnah Nabi itu sendiri. Perlu rekan ketahui, bahwa hadis syahi, yang jumlahnya sangat banyak itu, disebut sebagai hadis mutawatir. Syarat untuk bisa menjadi hadis mutawatir itu amat berat, karena selain jumlah perawinya harus sangat banyak, juga antara perawi satu dengan perawi lainnya tidak boleh berkaitan. Itu dalam rangka menghindari adanya persengkongkolan, untuk membuat hadis guna kepentingan politik praktis. Sesungguhnya tanpa hadis syahi yang mutawatir itu pun, kita tahu bahwa Nabi itu mutlak tidak boleh dihina. Itu bisa kita ketahui dari sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi. Berulang kali terjadi, orang yang menghina Nabi dibunuh oleh pengikut Nabi, misalnya wanita Yahudi yang dicekik lehernya, juga budak wanita yang ditusuk oleh majikannya yang buta, dan kemudian ditindih dengan pisau tersebut hingga mati, padahal kita tahu, budak wanita tersebut telah memberikan dua anak bagi majikannya tersebut, dan saat perutnya dipotong pun, budak wanita tersebut dalam keadaan hamil, sehingga dua janin keluar dari perutnya, sehingga harus mati karenanya. Dan entah masih berapa banyak lagi kisah serupa. Mereka semua, yakni para pembunuh tersebut, semuanya bisa terlepas dari jeratan hukum kisah yang amat berat, karena para pelaku pembunuhan tersebut, mengaku sedang membelah kemuliaan Nabi-Nya, yang sedang dilecehkan. Ini sesungguhnya luar biasa, sebab pembebasan tersebut tidak lewat pengadilan terbuka, alias cuma berdasarkan pengakuan sepihak, dari sang pembunuh tersebut saja. Sebetulnya itu amat sangat riskan bagi manusia biasa, sebab bisa saja, sang pembunuh cuma sekedar mencari-cari alasan, agar terbebas dari hukuman mati. Namun itu sesungguhnya mustahil bisa terjadi, sebab fakta sejarah membuktikan, bahwa Nabi itu selalu dilindungi oleh Allah. Contoh yang paling kasat mata adalah, setelah Nabi membunuh habis kaum lelaki dewasa suku Yahudi di Kaibar, beliau disuguhi santapan kambing lezat beracun oleh wanita Yahudi yang dendam, karena seluruh keluarganya dibunuh oleh Nabi. Apa yang terjadi? Daging kambing tersebut berbicara untuk memperingatkan Nabi, akan adanya racun di dalam dirinya. Kisah tersebut memang kontroversial, sebab bagi kaum yang tidak beriman akan berkata, kenapa daging tersebut tidak berbicara sebelum sahabat Nabi tewas, karena terlanjur memakan daging kambing beracun tersebut, lagi pulakan Nabi juga terlanjur memasukkannya ke dalam mulut beliau, sehingga kemudian beliau harus terbaring kesakitan tiada datara selama sembilan bulan, hingga ajal menjemput beliau. Oke, kita lepas dulu dari kontroversi, apakah Nabi itu sungguh-sungguh diberitahu oleh daging kambing yang bisa berbicara, atau beliau cuma sekedar mengarang cerita sebagai pemupus rasa malu, sebagaimana dituduhkan kaum tidak beriman. Kita sekarang akan konsentrasi pada satu fakta yang unik, yakni, kenapa ada begitu banyak orang yang mengaku membunuh, dalam rangka membelan Nabi. Dari manakah mereka memperoleh ide tersebut? Tentu tidak sulit menjawab pertanyaan tersebut, sebab berulang kali Nabi mengumumkan secara terbuka, siapakah yang bersedia meringankan hati beliau, yang dihina oleh si Anu dan si Anu, seperti yang terlihat di video berikut ini. Silahkan tonton dulu rekaman berikut ini rekan semuanya. Nabi SAW dilapori seorang Yahudi, Ka'bul Ashraf, pendeta Yahudi, itu membikin baik-baik syair, menghina Rasulullah SAW. Nabi SAW duduk di majlis, siapa yang membuat aku ringan dengan orang ini? Ka'bul Ashraf ini. Seorang pemuda dari Amsor, kurus. Anak ya Rasulullah SAW dilihat sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengulangi lagi pertanyaannya, siapa yang membuat aku tenang dengan orang ini? Diulangi sama anak Ansari, Anak ya Rasulullah SAW. Diulangi lagi sama Rasulullah SAW, ternyata ini saja. Ya sudah kamu. Berangkat. Berangkat. Karena ini orang Ansar punya hubungan, perjanjian dengan kopilahnya Ka'bul Ashraf. Maka dia masuk dengan tidak dicurigai oleh siapapun. Masuk. Ketuk pintunya. Dibukakan pintu. Itu begitu muncul di depan pintu, langsung berjebret. Kepalanya itu putus. Putus. Terus dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ini Ka'at. Dibukakan oleh Nabi. Anak ini. Kurus. Ketika ada seorang wanita penyakir dari kawasan Yahudi, mulutnya itu kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Nabi langsung berkata, Siapa yang membuat aku senang? Dari mulutnya si Fulani itu. Berdiri seorang Ansar. Anak ya Rasulullah. Maka. Jadi. Apa yang Rasulullah berkata? Bunuh. Berangkat. Satu orang. Saya pakai beli. Satu orang. Tep-tep-tep-tep. Ketampung Yahudi. Kampung yang digabur. Masuk. Ini orang. Punya. Perjanjian. Apa. Damai. Sungunya. Dengan. Bani Namai. Jadi. Orang ini masuk ke kampung. Yahudi ini ya. Oh. Oh. Itu tadi. Bulan. Dari teman kita. Masuk. Masuk ke rumah. Rumahnya di kunci. Naik ke atas. Ke atas. Masuk ke dalam. Dilihat ini masih nyusui anak. Si perempuan. Dicegur. Anaknya itu. Si bayi itu. Tep. Tep. Ditaruh. Ditaruh. Langsung sembeleng. Tempat ini. Suwap. Tu langsung. Hah. Terus dibawa kepalanya kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Oh ya. Terima kasih. Tidak. Allah khair. Dibar. Tidak. Di doa. Terima kasih. Tidak. Sudah. Itu. Itu. Terima kasih. Hah. Rekan semuanya, dari tayangan yang sudah kita lihat bersama tersebut terlihat jelas, bahwa Allah menjaga sekali kemuliaan Nabi, dengan amat sangat luar biasa sekali. Setelah Nabi wafat, dan Abu Bakar as-Hidik menjadi halifah, datanglah seorang sahabat meminta izin ke halifah Abu Bakar untuk membunuh orang, yang telah menghina diri sang halifah tersebut. Di luar dugaan, ternyata sang halifah malah justru marah besar sekali. Hal ini jelas unik dan menarik, sebab berlawanan sekali dengan diri Nabi, yang selalu mempertahankan kehormatan dan kemuliaan, dari hinaan siapapun juga. Maka tidak heran bila prinsip, bahwa Nabi itu adalah pribadi paling mulianan agung, yang tidak boleh dihina siapapun, dituangkan ke dalam hukum Islam, yang lazim disebut sebagai fikir. Perlu rekan ketahui, baik di dalam ilmu pasti, ataupun dalam bidang apapun, yang tingkatnya tertinggi itu adalah hukum. Yang namanya teori, apapun teori itu pasti mengandung kemungkinan salah. Teori itu akan berhenti menjadi teori, saat terbukti bahwa teori tersebut mutlak benar. Saat teori tersebut ternyata mutlak benar, maka dia bukan lagi disebut teori, namun akan disebut sebagai hukum. Misalnya, hukum fisika yang terkenal adalah hukum Archimedes, yang telah kita pelajari sejak SMP. Hal yang sama juga terjadi dengan agama, bila suatu hal telah disepakati bersama sebagai kebenaran mutlak, maka tidak ada lagi ruang tersisa bagi penafsiran, apalagi penafsiran berbeda. Itulah yang terjadi dengan kehormatan diri Nabi Muhammad. Siapapun yang menghina beliau, menurut hukum fikih adalah mutlak harus dihukum mati. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah itu. Rekan semuanya, benarkah hukum yang begitu jelas, tegas bahkan begitu keras tersebut telah menghapus segala keraguan semuanya, sehingga tidak terbersit sedikitpun pertanyaan yang menggelitik di hati. Ternyata ada rekan semuanya. Pertanyaan itu timbul, karena ada yang berpikir, tidak adakah pintu pengampunan bagi yang terlanjur menghina pribadi, yang dianggap paling mulia tersebut. Pertanyaan ini amat sederhana, namun jawabannya amat sangat rumit, sehingga hingga kini belum dicapai kata sepakat yang benar-benar bulat. Berikut ini peta perdebatan tersebut. Bila yang menghina itu adalah seorang non-muslim, namun kemudian dia bertobat, dan memeluk Islam, maka para ulama semuanya sepakat ada pintu pengampunan baginya. Ini sesuai dengan Quran 8 Surah Al-Anfal ayat 38. Namun bagaimana bila ternyata sang penghina tersebut justru adalah dari kalangan muslim itu sendiri? Jelas dan tegas, pelaku wajib dihukum mati. Karena otomatis sang penghina tersebut statusnya akan berubah menjadi kafir murtad. Padahal kita tahu, seorang yang murtad harus dikenai hukuman mati, dan dimasukkan ke neraka Jahanam, apalagi ini sudah murtad masih juga berani menghina Nabi. Lantas bagaimana bila ternyata sang penghina tersebut sebelum diadili, ternyata telah bertobat sungguh-sungguh alias tobat nasuha. Nah disinilah perdebatan seru baru mulai terjadi. Ada tiga pendapat di kalangan ulama ahli fikir. Pendapat pertama, tidak ada pengampunan bagi dosanya, dia akan masuk neraka dan sekaligus harus dihukum mati. Ini adalah pendapat yang paling berat. Pendapat kedua, ada pengampunan bagi dirinya, alias dia masih bisa masuk surga, dan hukuman mati dinyatakan tidak berlaku alias gugur. Ini adalah pendapat yang paling ringan. Pendapat ketiga adalah, ada pengampunan baginya, alias dia masih bisa masuk surga nantinya, namun hukuman mati tetap harus dilaksanakan. Pendapat ini berada di tengah-tengah, dan yang paling banyak didukung oleh kalangan ulama ahli fikir. Kenapa para ahli fikir cenderung memilih pendapat ini? Itu karena dari kisah sejarah, yakni periode saat Nabi telah memperoleh kedudukan yang cukup kuat, yakni saat di Medina, Nabi selalu menghukum mati para penghina dirinya. Ini berbeda dengan periode saat Nabi masih di Mekah, apa mau dikata, karena kedudukan Nabi saat itu belum cukup kuat, maka terpaksa Nabi merelakan kemuliaannya dihina. Rekan bisa saksikan tayangan berikut ini, agar rekan tidak menyangka kami sedang membual. Ini ada ajaran dari Islam bahwa Nabi Muhammad telah ditawari untuk menghancurkan suku-suku kemudian, tapi malah tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Muhammad. Itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Medina, dia sudah memegang tampuk kekuasaan. Dia menyerang kembali ke Tata Mekah, dirancurkan sempur berhala. Apalagi suku-suku kecil, Wak. Nabi itu mengirim 250 kali ekspedisi untuk menghancurkan suku-suku kecil. Tidak dihancurkan, Pak. Malahan waktu itu kan Nabi berkata, kalau ingin selamat berlindung di Mejid atau di kalangan umat musti. Tahun ke-9 hijrah, Fatuh Maka. Itu Fatuh Maka. Tahun Fatuh Maka itu, itu baru ada perintah itu. Tetapi setelah Fatuh Maka, Nabi masih punya waktu 3 tahun lagi hidup, dia mengirim ekspedisi kemana-mana. Suku-suku kecil, Pak, dilabrak hadirat. Memang semua diakui oleh sejarawan Islam. Diluaskan dengan pedang. Diluaskan dengan pedang. Itu tahun kecil yang menyerian. Saya punya dasar sejarah yang komplit untuk itu. Sampai di sini rekan mungkin ada yang bingung, kenapa ada pengampunan namun kok tetap harus dihukum mati. Apa gunanya pengampunan jika masih tetap harus dihukum mati? Logika berpikirnya adalah demikian rekan semuanya. Pengampunan itu berfaedah untuk kehidupan di akhirat nantinya, yakni penentuan masuk surga atau neraka. Sedang pelaku dihukum mati itu, karena dia telah melakukan dosa ganda, yakni dosa kepada Allah sekaligus dosa kepada Nabi Muhammad, yang notabene adalah pribadi paling mulia, paling agung karena merupakan utusan Allah alias Nabi Penutu. Bagi yang terbiasa berpikir kritis, tentu saja masih bisa menyanggahnya. Misalnya, jika tetap harus dihukum, kenapa tidak diberlakukan hukuman seperti hukuman Taurat, yakni gigi ganti gigi, mata ganti mata dan nyawa ganti nyawa. Bukankah hukuman tersebut terasa amat sangat berlebihan, padahal agama Islam berulang kali menekankan, bahwa Allah itu tidak suka sesuatu yang berlebihan. Mestinya cukup lakukan penghinaan balik bila dihina, kenapa harus melenyapkan nyawa orang. Nah bila ada yang protes demikian itu, maka orang tersebut tidak memahami, bahwa Islam itu amat menjunjung tinggi kemuliaan dari para pemeluknya. Jangankan Nabi yang notabene adalah makhluk paling mulia, kaum mu'min biasa saja tetap dijaga kemuliaannya. Itu tercermin dari hukuman cambuk, yang harus dikenakan kepada kaum mu'min manapun, yang berani menghina kaum mu'min sesamanya. Padahal kita tahu, bahwa luka bekas hukuman cambuk akan permanen seumur hidup, sedangkan menghina itu tidak akan menimbulkan bekas apapun kepada tubuh, bahkan acap kali terjadi, saling menghina antar sesama teman, terkadang justru malah dianggap sebagai sendagurau, yang amat serunan mengasihkan. Nah disitulah letak bedanya Islam. Islam itu adalah satu-satunya agama di dunia ini, yang mempertahankan kemuliaan Nabi-Nya dengan cara yang begitu keras tanpa ampun. Sungguh unik, kenapa ada manusia yang bisa begitu mulianya, sehingga tidak diperkenankan untuk dikritik sedikitpun. Padahal kesalahan kecil itu adalah sangat wajar dan manusiawi. Menutup-nutupi kesalahan, apalagi dengan cara yang begitu keras, justru bisa menimbulkan fitnah. Bisa saja beredar omongan liar, yang katakan ada kesalahan fatal yang harus ditutupi, sebab bila tidak ditutupi, maka habislah segalanya. Padahal kaum muslim percaya, bahwa kesalahan Nabi Muhammad itu begitu kecilnya, sehingga mendekati nol. Lantas kenapa kesalahan yang begitu kecil tersebut, justru tidak sengaja dipertontonkan ke masyarakat, sebagai kebanggaan yang tiada duanya. Ini sungguh-sungguh aneh. Ternyata keanehan tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan realita unik ini. Orang yang menghina Allah masih terbuka pintu pengampunan, asalkan dia tobat nasuha, namun kenapa tidak ada pengampunan, bagi yang menghina Nabi Muhammad. Apakah Nabi itu lebih mulia daripada Allah? Marilah kita semua berdoa, agar para teolog Islam segera turun gunung, untuk menjelaskan fenomena unik tersebut, agar keganjilan tersebut tidak tersebar menjadi fitnah, bahwa sistem teologi Islam itu sedemikian parahnya, sehingga hanya cocok bagi kaum primitif di jaman batu. Berdasarkan parameter alias tolok ukur, bahwa yang disebut kemuliaan atau keagungan itu, diukur berdasarkan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya, tanpa peduli bagaimana cara memperoleh kemuliaan atau keagungan tersebut, maka jelaslah, Yesus kalah telak mulianya, Yesus kalah telak agungnya dibandingkan Nabi Muhammad. Dalam hal ini, kaum Nasrani harus terpaksa berbesar hati menerima kenyataan tersebut, sebagai realita dan fakta yang tidak terbantahkan. Jangan beranjak dulu rekan semuanya, karena kami masih mempunyai satu fakta unik, yang akan kami suguhkan kepada rekan semuanya. Perhatikan Raja Daud dan Raja Salomo. Bila dibandingkan, maka Raja Salomo hampir menang dalam segala hal. Misalnya, Raja Salomo lahir sebagai pangeran, sedang Daud hanya seorang penggembala, Raja Salomo hidupnya mulus tanpa rintangan, sedangkan Raja Daud berkali-kali nyawanya terancam, baik oleh Raja sebelumnya yakni Raja Saul, atau bahkan oleh anak kandungnya sendiri yang memberontak. Istana Raja Salomo jauh lebih megah, bahkan baik suci dan megah dibangun pada jaman Raja Salomo, bukan pada jaman Raja Daud. Raja Salomo jauh lebih pintar, karena memperoleh anugerah berupa hikmat, dan masih amat sangat banyak kelebihan dari Raja Salomo, yang tidak dimiliki oleh Raja Daud. Lantas siapakah yang lebih mulia, siapakah yang lebih agung, siapakah yang lebih besar, siapakah yang lebih luhur dari kedua Raja tersebut? Bila Anda bertanya kepada kaum Muslim, maka jawabnya bisa jadi adalah Raja Salomo. Namun bila Anda bertanya kepada teolog Kristen, atau bahkan Anda bertanya kepada tokoh agama lain, atau Anda bertanya kepada filsuf atau yang lainnya, maka mereka semua akan sepakat menjawab, bahwa Raja Daud itu jauh lebih mulia daripada Raja Salomo. Kenapa bisa demikian? Karena Raja Daud itu lebih pengampun. Raja Daud jauh lebih banyak mengampuni musuhnya dibandingkan Raja Salomo. Itulah yang membuat semua tokoh moralis, yakni tokoh yang menjunjung moral di atas segala pertimbangan lainnya, tidak tergoyahkan dalam menjatuhkan pilihan mereka tersebut. Nah bila parameter kemuliaan dan keagungan diukur dari sifat pengampun tersebut, maka tidak pelak lagi penilaian kita bisa terjungkir balik. Yang dulunya dianggap paling hina akan terbalik menjadi paling mulia, sebaliknya yang dulunya dianggap paling mulia akan terbalik menjadi paling hina. Ini adalah fakta, kami tidak sedang menyuguhkan hoax rekan semuanya. Oke, bila masih ada rekan yang beranggapan, bahwa yang kami utarakan tersebut semata-mata hanyalah bersifat subjektif, alias tidak bisa berlaku universal, maka kami akan sodorkan satu fakta universal, yang mustahil bisa dibantah oleh siapapun juga. Perhatikan realita ini. Nanti di akhir jaman, saat di hari penghakiman, siapakah yang akan datang untuk menghakimi, siapakah hakim yang maha mulia itu, siapakah hakim yang maha agung itu, siapakah hakim yang maha besar itu? Yesus ataukah Nabi Muhammad? Mohon dijawab dengan jujur sesuai dengan isi hati nurani Anda. Jangan bungkam hati nurani Anda itu, sebab bila itu yang terjadi, maka berlakulah perkataan Yesus, yakni barang siapa melawan hati nuraninya sendiri, alias menghujat roh kudus, maka dosanya mustahil bisa terampuni. Kenapa tidak terampuni? Karena dia itu sesungguhnya telah menolak pengampunan itu sendiri, dengan cara membungkam hati nuraninya sendiri alias menghujat roh kudus, yang bersemayam di dalam hati nuraninya tersebut. Oke rekan semuanya, semoga kedamaian dari sang hakim yang maha mulia sekaligus maha agung, akan selalu menyertai kita semua. Wassalam. Terima kasih telah menonton!